Intro Baik teman-teman, di soal kali ini diketahui bahwa nilai limit X menekati 3 dari fungsi X kuadrat tambah 4X plus 3 dibagi X plus 3 itu sama dengan A dikurangi 1 Nah yang diminta adalah nilai A dari fungsi tersebut, limit fungsi tersebut Baiklah, diketahui bahwa nilai limitnya itu A dikurangi 1 Kita cek dulu ya, dia menghasilkan bentuk tentu atau tidak Kita pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai limit X mendekati negatif 3 ya Maaf, saya dukalkan dulu fungsi tersebut Jadi limit X mendekati negatif 3 dari X pangkat 2 tambah 4X plus 3 dibagi X plus 3 kita cek dulu dia menghasilkan bentuk tentu atau tak tentu Sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 kali negatif 3 ditambah 3 dibagi negatif 3 tambah 3 Nah ini 9 dikurangi 12 tambah 3, oh ternyata 0 Negatif 3 tambah 3 juga 0, berarti ini bentuk tak tentu Maka kita faktorkan pembilang dan penyebut Penyebutnya sudah paling sederhana faktornya Jadi kita faktorkan pembilangnya aja dulu X pangkat 2 tambah 4X plus 3 Kita faktorkan ya Karena plus semua jadi enak ya Jadi X, X terus 3 itu 3 kali 1 jadi plus semua Oke, maka limitnya itu Lupa ya Jadi limit X mendekati negatif 3 dari X plus 3 dikali X plus 1 dibagi X plus 3 Nah ini X plus 3 nya boleh kita coret Seperti ini Setelah dicoret kita substitusikan ya Kita substitusikan langsung Jadi negatif 3 tambah 1 sama dengan negatif 2 Maka nilai limitnya adalah negatif 2 Di soal diketahui bahwa nilai limit adalah A dikurangi 1 Jadi A dikurangi 1 sama dengan negatif 2 Jadi A nya sama dengan negatif 2 ditambah 1 A sama dengan negatif 1 Itu tadi nilai A nya Negatif 1 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax